Meriakan Harhubnas 2022 di Submalteng gelar bersih lingkungan dan jalan santai. Memperingati Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-51 Tahun 2022 yang jatuh pada 17 September 2022. Jajaran Dinas Perhubungan Maluku Tengah menggelar kegiatan bersih lingkungan dan jalan santai dirangkai dengan Lomba Tarik Tambang. Kegiatan bersih lingkungan dan Lomba Tarik Tambang antara unit pelayanan terpusat di Pelabuhan Inamarina, Kota Masohi. Untuk jalan santai dimulai dari Pelabuhan Inamarina menuju Bundaran Kota Masohi, menyusuri jalan protokol dan jalan utama Kota Masohi. Kepala Dinas Perhubungan Maluku Tengah Nur Ali Nurlete mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu langkah nyata dalam upaya perlindungan lingkungan agar bersih dari sampah di Kota Masohi. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan rasa keberlian dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan lestari. Selain itu, tujuan lainnya yaitu meningkatkan silaturahmi dan kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan sampah, juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Ditambahkan, untuk puncak peringatan akan dilakukan upacara pada Sabtu 17 September 2022 di kantor Bupati Maluku Tengah. Ini semua dilakukan dalam rangka memeriakan hari ulang tahun perhubungan nasional yang ke-51 tahun tahun 2022. Dan ini melibatkan insan perhubungan, jadi ada enam insan perhubungan di Kabupaten Maluku Tengah yang saat ini melakukan kegiatan ini sebenarnya masih ada lagi dari bandar, tetapi karena kondisi transportasi yang tidak tepat waktu sehingga mereka tidak sempat hadir saat ini. Tetapi untuk ke depannya kami berharap semua insan perhubungan yang ada di Kabupaten Maluku Tengah akan kita konsolidasikan untuk kemudian dalam rangka perhubungan nasional tahun-tahun mendatang itu akan kita semua hadir. Sehingga kita lebih memberikan gaung bagi masyarakat bahwa insan perhubungan juga bersama dengan masyarakat untuk membuat kegiatan yang memiliki nilai positif bagi masyarakat. Kepala BMKG Amahai, Frans Latuni mengatakan, bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkomitmen untuk memperkuat sinergitas dalam rangka meningkatkan keselamatan transportasi. Dijelaskan dukungan informasi iklim dan cuaca dari BMKG sangat penting peranannya dalam transportasi dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan, guna mencegah terjadinya korban jiwa dan kerugian. BMKG yang ada di dalamnya juga tidak kalah penting, karena transportasi tanpa ada informasi cuaca juga akan mengalami hambatan. Dan oleh sebab itu, BMKG selalu ada sebagai lini dalam rangka memediasi seluruh rangkaian kegiatan transportasi yang ada di Maluku Tengah. Ini momen yang sangat penting untuk kita bangun, artinya sinergisitas dan kolaborasi yang kita harus lakukan karena perhubungan atau transportasi kalau tidak ada suatu hubungan kerjasama yang baik, maka sudah pasti transportasi itu akan mengalami hambatan. Kegiatan Semarak Harhub Nas dimasuhi diikuti ratusan insan perhubungan dari enam instansi di bawah Kemenhub yakni Unit Pelayanan Pelabuhan Kelas 3 Amahai, Unit Pelayanan Bendara Amahai, Navigasi BMKG, Stasiun Radio Pantai dan Dinas Perhubungan Kabupaten Meluku Tengah. Terima kasih telah menonton!